Setiap tanggal 10 November, diperingati sebagai hari pahlawan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah berkorban untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kini di tengah pandemi COVID-19, semua orang bisa menjadi pahlawan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dimaksudkan untuk memutus penyebaran COVID-19 yang masih berlangsung hingga sekarang, seperti yang dilakukan relawan dari Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Relawan ini bertugas di garda terdepan, walaupun tidak bertugas seperti dokter pada umumnya, tapi peran relawan MDMC patut diapresiasi. Muhammad Taufik Ulin Nuha, relawan dari MDMC ini menceritakan, menjadi relawan banyak yang dilakukan untuk mencegah penyeluruhan COVID-19, seperti penyemprotan disinfektan di sekolahan, kampus, rumah sakit, dan di tempat-tempat umum lainnya. Selain penyemprotan disinfektan, relawan berumur 21 tahun ini beserta relawan lainnya, memberikan sosialisasi tentang protokol kesehatan, juga membantu pihak rumah sakit terkait dengan penjagaan ruang isolasi penderitaan COVID-19, hingga pemakaman jenazah COVID-19 di RS Romani, Kota Semarang. Menjadi relawan COVID-19, menjadi pilihannya sendiri. Walaupun di awal sempat tidak mendapatkan izin dari orang tua, akan tetapi bisa meyakinkan karena ada panggilan kemanusiaan untuk membantu menghentikan penyebaran COVID-19. Ulin Nuha, menjadi relawan COVID-19 dari bulan April hingga sekarang. Kemudian, mulai dari melakukan penyemprotan disinfektan, kemudian ada backup beberapa rumah sakit melalui tim Kambuja atau tim pemakaman, kemudian yang lain juga ada sosialisasi, kemudian ada kegiatan untuk kelompok rentan, keberikan edukasi termasuk mendata dan lain sebagainya, kemudian distribusi logistik, baik itu logistik berupa sembahku ketika awal kepada masyarakat terdampak, dan logistik medis pada rumah sakit. Begitulah, kurang lebih untuk programnya ada di sini. Menurut Ulin Nuha, terjun langsung dalam penanganan COVID-19 menjadi kembangan tersendiri karena bisa membantu mencegah penularan COVID-19 dan tidak semua orang bisa melakukannya. Isnata Riwiati, pemberitahkan dari Semarang, Jawa Tengah.